Proses readingnya ya, setiap proyek itu kan proses reading itu sangat penting Tanpa ada reading pasti kita semua pasti akan sulit untuk mendapatkan semua kemistri tersebut Jadi masak langsung sana gimana bisa ceritakan di film barunya kali ini seperti apa nih? Di film krisis stupid love yang pasti ini adalah perjuangan orang yang mengejar cintanya Dengan cara yang gila dan bodoh, sebodoh-bodohnya tapi dengan cara yang halal Mastinya Iya dong, halal Sebagai apa Dimas sama Sussan? Saya disini sebagai Asti dan Sussan sebagai Surya Kembali Kembali Saya sebagai Surya disini dan Bunga disini sebagai Asti Jadi ibu jadi mas Bagi ibu Bunga sebagai Sussan Saya disini Saya disini Saya disini sebagai Surya No Aku sebagai Asti disini Bunga sebagai Sebagai ekstrem produser disini Tanya jadi siapa Tanya Aku disini sebagai Maya Bunga sebagai Surya Oke 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 Aku bantu ya Sebenernya pesan apa sih yang mau disampaikan oleh comedy romantic crazy stupid love sehingga penonton Indonesia harus nonton? Banyak tuh Banyak banget tuh Sebenernya kalo misalkan kita ceritakan ini gak cukup ya satu hari Sebenernya pesan yang mau disampaikan adalah jangan pernah kita berhenti untuk mengajar apa yang kita cintai, apa yang kita suka Dan jangan lupa juga bahwa setiap keluarga itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya Dan jangan lupa bahwa dalam tradisi keluarga di Indonesia lah biasanya Itu pasti akan ada pertanyaan bibit-bibit membuat kurang lebihnya itu Dan sisanya mau disampaikan oleh sebelah saya Silahkan waktu dan tempat itu silahkan Oke Kalo dari aku yang ingin aku sampaikan adalah Banyak banget kan di luar sana yang tidak mau memperjuangkan apa yang dia ingin Tidak mau memperjuangkan cinta Padahal sebenernya kalo cinta itu wajib banget untuk diperjuangkan Jangan selalu ingin diperjuangin tapi kitanya tidak berjuang juga Jadi cinta itu harus saling berjuang satu sama lain Betul Terus ya banyak juga sih nanti kalian bisa nonton di tiap-tiap spoiler Kau boleh tau gak sih cerita pengalaman kesulitan gitu saat proses syuting boleh dicitain kayak gimana? Kesulitannya Karena kita banyak becanda segala macem Jadi bawaannya pingin becanda terus gitu Bawaannya pingin main Kita sampe lupa oh ya kita harus kerja ya gitu Kita harus syuting nih gitu Gitu sih Tapi selainnya Karena aku ngedek Apa ya Karena aku disini main sama orang-orang yang cukup senior Dan sebelah saya juga senior Ibu bos saya juga senior Oh nggak Jadi Bener-bener mereka ini saling support banget Udah gitu Apa ya bisa ngerangkul aku yang masih junior ya kan Iya dong Oh Kebetulan iya Ada Om Tio sama Mbak May Karena senior Mereka yang senior kita junior Tapi senior juga Ya maaf Jadi Apa ya Sangat Seneng sih aku bener-bener ngerasa kebantu banget Jadi yang tadinya mungkin Ini akan menjadi sulit Tapi karena dibantuin sama mereka Dan mereka juga super duper humble Jadi Aku ngerasa Percaya dirinya lebih gitu loh Untuk main disini Oke Ya si Sam Ini seperti apa Membangunnya Baru pertama kali apa kena? Berdua juga sama sama Dimas Baru pertama kali? Baru pertama kali Dara menyatukan game mistri diantara kalian tuh gimana sih? Gimana sih? Sering main Ludo Saya tanya diri satu Mungkin agak spesifik ya Apa sih yang dipersiapkan setiap adegan jokis gitu Apalagi tentara dalam bus gitu kan Itu kan pasti reheh Setelah dipersiapkan adalah proses readingnya ya Setiap proyek itu kan Proses reading itu sangat penting Kalau tanpa ada reading Pasti kita semua pasti akan sulit Untuk mendapatkan semua kemistri tersebut Jadi ya pasti sih yang disiapkan sih ya Proses latihan di readingnya Kita baca sama-sama Kita garam sama-sama Dan memang Apa yang kita lakukan itu kan adalah Tuntutan skenario dan profesi kita sebagai Salon profesional gitu Jadi kita harus melakukan yang terbaik juga Demi karya yang kita mau berikan Dan balik lagi Memang Di skenario yang ada seperti itu Ya kita harus menjalankan seperti itu Itu udah konsekuensi Dan bagian dari pekerjaan kita Ijin juga gak sih sama Nadine? Biasanya izin gak sama Nadine? Kita biasa ya Crazy stupid love aja Gimana? 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 Ada yang di sini Semua izin sama istri Kalau di skenario ada itu gak? Kita bahasnya Tapi karakter lo disini sama Kehidupan itu udah ada yang sama gak? Kenapa? Karakter lo disini sama Kehidupan itu ada yang sama? Itu gue gak bisa jawab ya Kayaknya yang bisa menjawab itu Lebih ke orang-orang sekitar Yang melihat dan mengenal diri saya Jadi kalau dari saya pribadi Mungkin saya akan bilang Setiap karakter pasti akan berbeda Dengan hidupan saya Tapi kan gak tau ya Kadang orang sekitar lo disini Oh ngeliat saya Oh ini lo banget ya? Atau ini gitu Ya ada samaannya Pasti ada kesamaan Karena kan juga Acting itu kan merecall juga ya Merecall apa momen-momen hidup kita Apa yang kita rasakan Tapi lucunya sama sih Mudah-mudahan Mudah-mudahan Amin Ada izin juga gak susah Sama Nadine Adegan Kiss itu Adegan Kissingnya sama karakternya Sedekat apa Dan seperti apa Se deket ini sih sekarang Sedekat apa Karakternya sedekat apa Dan adegan Kissingnya seperti apa Pas di jalaninnya Karakter Asti sama karakter Susan Maksudnya Karakter Asti sama karakter Susan Jujur apa Gitu ya Oke Karakter Susan sama karakter Asti Itu hampir mirip Ada lah Ada beberapa persen yang mirip Kayak aku tuh Seneng bekerja Jadi aku tuh Segala sesuatu yang bisa aku kerjain Aku gak akan pernah malu untuk aku kerjain Kayak dulu aku tuh Memulai ini semua dari ekstra Segala macem Jadi aku gak pernah malu Untuk melakukan hal apapun Selain gitu kalau Insya Allah Bakalan aku lakuin Gitu Sama kayak Afi Gitu 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 Tapi aku berdoa Karena aku kayak Selalu gak pernah Gak berani Ya ngambil adegan-adegan Kayak gitu Jadi Pas sekarang tiba-tiba Ada adegan kayak gini Aku benar-benar Malu Deg-degan Segala macem Aku sampe Kita setiap, mau Tengok bentar Bentar, bentar Aku deg-degan Bentar gitu Aku takut Aku deg-degan Terus gak boleh ada yang lihat juga Eh maaf Ke-pegang Iya Tapi ini pertama kali gak ada kesesan adegan kiss? Adegan kiss tadi pertama kali kan itu sepuluh? Dulu pernah ada tapi cheating camera gitu buat yang... Ini kamera? Iya Berarti kalau yang ini beneran ya? Tri kamera? Iya Ini sih bukan aku sebenernya Oh gitu Body double Dan bukan Dimas juga itu sebenernya Dimas saya cuma mau nambah lagi Tadi kan dia bilang kamu tuh sekarang sebagai Romeo nya di film Indonesia Pendapat kamu tentang julukan itu apa? Emang iya sih? Engga sih engga sih engga lah Engga lah engga lah Sebenernya sama lah sama kayak yang lainnya juga Maksudnya Apa ya? Ya kita hanya menjalankan apa yang harus kita lakukan